Telapak setan jilid 1. Suatu hari yang cerah, tiga orang laki-laki gagah berjalan dengan langkah cepat mengarungi padang rumput yang luas. Orang pertama adalah seorang tua dengan jenggot yang putih, badan sedang dan agak kurus, melangkah dengan tegap tanda bahwa ia memiliki tenaga dalam yang hebat. Orang yang kedua adalah setengah tua, badan tinggi kurus, muka pucat seperti penyakitan. Namun kalau memperhatikan matanya yang mencorong tajam itu, orang akan ngeri dan bergidik. Sebab metu itu bagaikan metu seekor. Hari mau di malam gelap. Delapan orang yang ketiga seorang muda berumur lebih kurang 30 tahun muka putih dan berbadan tampan tapi dari tarikan mukanya menunjukkan orang itu jahat serta licik. Tiba-tiba orang kedua yang berbadan kurus, dan penyakitan itu berhenti dan menunjukkan telapak tangannya serta berseru. Hei to aku jiko, coba lihat bangunan benteng di bawah lembah tersebut. Mungkinkah benteng itu adalah benteng kuno yang sedang kita cari semangat? Kakek berjenggot itu berkobar kembali, buru-buru ia menengok ke bawah lembah itu, kemudian sambil mundur selangkah ke belakang gumamnya. Oh-oh, mengerikan sekali tanah berwarna kuning membentang di dasar lembah, panjang bagaikan seutas tali kuning, mengikuti kaki bukit di kedua belah sisinya menjorok jauh ke dalam, keadaan itu bagaikan seekor naga yang berbaring dengan tenang di sana titik. Gulungan angin yang kencang mengibarkan pasir kuning itu ke angkasa membentuk kabut yang tebal, di antara lapat-lapatnya cuaca tampaklah sebuah bangunan benteng kuno yang tinggi kokoh bertengger di situ, tapi karena jarak yang terlalu jauh maka keadaan benteng itu tak sempat terlihat jelas. Lama sekali kakek berjenggot itu mengamati benteng tersebut, kemudian baru ujarnya, ehm, tak bakal salah lagi, ayuh berangkat kita turun ke bawah. Tapi ingat, jangan gugup dan tak usah gelisah, kita lakukan semua pekerjaan menurut rencana, habis berkata, ia melangkah turun lebih dahulu. Tiba-tiba kakek yang berwajah penyakitan itu menghela nafas panjang, lalu berkata, to'ako apakah kita harus melakukan pembantaian secara sadis hingga seorang manusia pun tak boleh dibiarkan hidup. Tertegun hati kakek berjenggot itu setelah mendengar ucapan tersebut, rupanya dia tak menyangka kalau JT atau adik keduanya bisa mengucapkan kata-kata yang sama sekali di luar dugaan ini. Matanya yang sipit kontan melotot besar, sambil mendengus ia menjawab. HMMM apa yang dikatakan pembantaian itu JT, pernahkah engkau mendengar kata-kata yang berbunyi demikian, sisa rumput tidak dicabut, angin berhembus akan tumbuh kembali sembari berkata dengan pandangan yang tajam ia menatap wajah kakek penyakitan itu. Buru-buru kakek tersebut alihkan sorot matanya ke arah lain, sesudah sanksi sejenak katanya. Tapi, ia telah menghindari kita selama 12 tahun, aku rasa, aku rasa, haaaah, 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 lelaki bermuka putih itu tertawa terbahak-bahak. Memotong ucapan kakek penyakitan yang belum habis, jika kalau engkau tidak tega untuk turun tangan, biarlah aku serta to aku mewakili dirimu. Ya, siapa suruh kita adalah saudara angkat yang sehidup semati ucapannya tajam sinis dan tak enak didengar. Wajah kakek berwajah penyakitan itu kontan berubah cemberut, ia mendengus dingin dan berseru. Semte, kalau engkau menganggap bahwa kita adalah saudara senasib sependeritaan, aku harap tutuplah mulutmu yang bau itu eeei, eeei, kita toh orang sendiri, kenapa mesti cekcok dan perat kakek berjenggot sambil menyapu sekejap. Kedua orang itu. Jite kalau engkau tiada usul lain, mari kita segera berangkat, diam-diam kakek penyakitan itu menghela nafas panjang, tubuhnya segera meluncur ke dasar lembah dengan gerakan yang amat cepat, dua orang rekannya segera memberi tanda kepada empat orang pria lainnya dan menyusul dari belakang. Tujuh sosok bayangan manusia laksana kilat meluncur ke arah lembah bukit itu, dalam waktu singkat mereka sudah menerobosi bukit bor batu dan tiba di depan pintu gerbang benteng kuno itu. Tiga orang yang ada di depan memandang sekejap pintu gerbang yang tertutup rapat, tanpa disadari bulu kuduk mereka pada bangun berdiri. Pintu gerbang itu berwarna hitam dan tebal sekali, debu tebal menyelimuti pintu tadi membuat warna yang sudah agak luntur nampak makin mengenaskan, seakan-akan tempat itu sudah lama tidak dihuni orang. Kakek penyakitan mengamati sebentar pintu gerbang kuno itu, lalu berkata dengan nada lirih. Toh aku, mungkin kita telah salah mencari tempat yang dituju, masa ada orang yang sudi berdiam di tempat seperti ini pria bermuka putih mendengus dingin. Hektometer, jika engkau tidak mau masuk biarlah aku yang masuk, toh kita sudah sampai di sini, kalau tidak diperiksa apa gunanya kita jauh-jauh kemari? Bagaimanapun juga hal itu tidak merugikan kita, EHM, ucapan SEMT memang benar, sambung kakek berjenggot sambil mengangguk. Ayo masuk, sepasang kakinya menjejak tanah dan segera loncat naik ke atas dinding benteng yang tingginya mencapai lima tombak itu dengan gerakan cepat. Dua orang rekan lainnya segera menyusul dari belakang, hanya empat orang pria berbaju ringkas saja yang tak mau meloncat naik. Pria bermuka putih itu menyapu sekejap halaman dalam benteng itu, kemudian melemparkan seutas tali ke bawah dan menarik empat pria lainnya naik ke dinding, setelah itu baru meloncat masuk ke ruang dalam. Suasana hening dan sepi sekali, di halaman yang luas tiada pepohonan, semak belukar maupun bunga yang beraneka ragam keadaannya gundul dan menyeramkan. Ruangan yang besar berdebu tebal, pintu maupun jendela tertutup rapat, sarang laba-laba mengotori dinding membuat keadaan benteng itu kotor dan tak sedap dipandang, siapapun akan berpendapat bahwa benteng itu kosong tak berpenghuni. Menyaksikan keadaan di tempat itu, kakek berjenggot segera berpikir di dalam hati. Rupanya kita sudah salah mencari tempat ia tarik tangan kakek penyakitan dan segera melayang pula ke dalam halaman benteng itu. Mendadak serentetan bentakan nyaring menggema memecahkan kesunyian ada urusan apa kalian bertiga di malam buta berkunjung ke benteng Ohliongpo ketiga orang itu terkejut, dengan cepat mereka berpaling ke arah mana berasalnya suara itu dan mundur selangkah ke belakang dengan hati terkesiap. Kurang lebih lima tombak di hadapan mereka, berdirilah seorang kakek berambut putih. Kapankah kakek tua itu munculkan diri? Dengan kepandaian silat yang mereka miliki ternyata tak seorang pun yang tahu. Pria bermuka putih itu termenung sebentar, lalu sambil menjurah ia berkata, Loh tiang, tolong tanya apakah tempat ini adalah selatoh liongkok. Suaranya keras, jelas ia hendak memamerkan kepandainya. Sepasang matuk kakek berambut putih yang semula terkatup mendadak melotot besar, dengan serentetan cahaya tajam bagaikan pisau belati. Ia menatap wajah pria bermuka putih itu, lalu menegur dengan nada gusar. Jangan berteriak-teriak seperti setan menjerit, Kalau sampai majikan mudaku terbangun, ku bacok tubuhmu sampai hancur berkeping-keping. Ketika sorot meti mereka bertiga saling mementur dengan kakek berambut putih itu, satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, tanpa sadar mereka berpikir sebenarnya siapakah kakek tua ini? Mungkinkah majikan muda yang dia maksudkan adalah gak inling diikuti pikiran lain berkelebat pula dalam benaknya? Ah, tidak mungkin, hal ini tidak mungkin, sekalipun ilmu silat yang dimiliki dan cimpeng amat tinggi, tidak mungkin akan selihai orang ini, mana mungkin orang ini bersedia menjadi pelayannya berpikir sampai di sini tanpa terasa hati mereka pun menjadi lega. Pria bermuka putih kembali memberi normal, lalu ujarnya sambil tertawa seram. Harap lo tiang suka memaafkan kesalahan kami yang tidak disengaja, adapun kedatangan kami adalah untuk mencari tahu tentang seseorang, apakah engkau bersedia memberi petunjuk kakek berambut putih berpaling dan memandang sekejap ke ruang dalam, lalu mendengus dingin. Hektometer Tiangkeng Samkiat, tiga sekutu dari sungai Tiangkeng, kalau kalian tahu diri, cepat-cepatlah enyah dari sini, kalau terlambat hektometer, mungkin kalian akan menyesal sepanjang masa, dalam pada itu empat orang pria kekari yang datang bersama Tiangkeng Samkiat telah melompati dinding pagar dan memburu datang. Kakek berjenggot itu menyapu sekejap ke arah rekan-rekannya, kemudian tertawa dingin. Hi, 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 kalau sudah tahu kami adalah tiga sekutu dari sungai Tiangkeng, tentu mengetahui peraturan kami selama melakukan pekerjaan. IHMM engkau anggap dengan mengandalkan sepatah katamu itu, maka kami akan kabur ketakutan sekali lagi. Kakek berambut putih itu memandang sekejap ke ruang belakang, rambutnya yang beruban mendadak menggetar keras teranpa terhembus angin, ia menarik napas panjang untuk menahan hama amarah yang berkobar dalam dadanya, kemudian berkata, Hektometer, katakanlah, siapa yang kalian cari Gakuin Liang, sekilas napsu membunuh berkelebat di atas wajah kakek berambut putih itu. Tahukah kalian semua, siapa aku maafkanlah kami, sekalipun aku punya matu namun tak kenal siapa dirimu itu jawab ploto A dari Tiangkeng Semkiat setelah melirik sekejap ke arah rekan-rekannya. Engkau tak kenal siapa aku, sebaliknya aku tahu bahwa kalian bertiga adalah bandit-bandit tak tahu malu yang jual kawan untuk mencari pujian merah jengah selembar wajah kakek penyakitan, buru-buru dia alihkan pembicaraan ke soal lain boleh aku tahu siapakah namamu? ia bertanya. Untuk ketiga kalinya kakek berambut putih itu berpaling ke ruang benteng, setelah itu baru ia menjawab, manusia sesat dari selatan Oei Hoai Yeu bukan lain adalah aku apa. Engkau adalah manusia sesat dari selatan tanpa sadar Tiangkeng Semkiat mundur tiga langkah ke belakang, jantung berdebar keras. Lamsia manusia sesat dari selatan Pakoai manusia aneh dari utara selamanya tidak pernah berpisah satu sama lainnya, mereka dikenal sebagai dua orang makhluk yang paling sukar dilayani, bukan saja ilmu silatnya amat tinggi, terutama sekali sikap mereka yang lurus tidak sesat pun tidak perbuatan mereka selamanya dilakukan menurut suara hatinya karena ia hampir boleh dibilang setiap jago persilatan berusaha untuk menjauhi mereka. Mimpi pun Tiangkeng Semkiat tak pernah menyangka kalau mereka akan berjumpa dengan manusia sesat dari selatan di tengah benteng kuno yang terpencil ini. Terdengar manusia sesat dari selatan berkata sambil mengertap gigi, hitung-hitung kali ini nasib kalian bertiga anjing-anjing sialan memang masih mujur, kedatanganmu memang kebenaran sekali di kalam majikan muda sedang beristirahat kalau tidak, hektometer jangan harap bisa lolos dari sini dalam keadaan hidup nah, sekarang juga cepat enyah dari sini, apa yang kalian masih nantikan dari ucapan itu bisa diketahui bahwa manusia sesat dari selatan ada maksud untuk melepaskan mereka, siapa tahu orang-orang yang diberi kasihan tidak sadar, malahan dikiranya pihak lawan sedang menggertak mereka. Kalian bertiga tak usah pergi lagi dari sini, mendadak terdengar suara yang dingin menyeramkan datang. Tiang Kang Sam Kiat terkesiap mereka sama-sama berpikir di dalam hati. Seram amat suara orang ini, siapakah dia entah sejak kapan, di belakang tubuh manusia sesat dari selatan telah muncul seorang pemuda baju hitam yang tampan dan beralis lenting bagaikan pedang. Mendengar seruan itu, air muka manusia sesat dari selatan pun berubah hebat, dengan cepat ia putar badan dan memberi hormat. Budak benar-benar tak berguna, hanya urusan sepele saja harus mengagetkan si Oya Nada ucapannya penuh dengan rasa hormat dan jari. Pemuda baju hitam itu gelengkan kepalanya dengan ewan. Selama ini aku sama sekali tidak tidur, sahutnya. Ketika mereka datang aku pun sudah tahu, dia melangkah ke depan dan menghampiri Tiat Kang Sam Kiat, sambungnya dengan nada dingin. Paman bertiga, apakah datang untuk mencari aku Gak Inli yang Tiat Kang Sam Kiat terkesiap dan merasakan bulu kuduknya bangun berdiri, mereka merasa dirinya terpengaruh oleh keangkeran serta keagungan musuhnya, membuat mereka merasa tak mampu untuk bergerak. Pria bermuka putih melirik sekejap ke arah pemuda itu dengan pandangan licik, tiba-tiba ia tertawa. Ha ha, 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 selama banyak tahun Hiantit, keponakan, pasti amat menderita, bukan? Kami selalu merasa tidak tenang, setelah bersusah payah akhirnya sebutan tadi merupakan sebutan yang terakhir dariku untuk kalian bertiga, tukas pemuda baju hitam dengan sinis. Di antara biji matanya yang jeli mendadak terlintas napsu membunuh yang tebal, dengan nadanya yang seram, lanjutnya kembali. Menjual ayahku untuk mencari pujian, mencelakai ibuku untuk menutup mulut, dan sekarang datang ke benteng Ohliongpo untuk membabat rumput ke akar-akarnya hektometer, hektometer, jika aku gak ini yang tidak menghancur lumatkan tubuhmu, Tian benar-benar tidak adil, habis berkata ia loncat maju ke muka dan berdiri, kurang lebih lima dipa di hadapan Tiang Semkiat. Tiba-tiba manusia sesat dari selatan menghadang di hadapan Gak Inliang, ujarnya dengan hormat. Untuk menghadapi manusia-manusia bangsa tikus seperti mereka, kenapa majikan muda harus turun tangan sendiri? Serahkan saja kepada Buddha untuk mengebah mereka pergi, napsu membunuh serta rasa dendam yang berkobar menyelimuti seluruh benak Gak Inliang dengan tegasia menggeleng. Dendam ayahku harus dituntut balas oleh puterannya sendiri, aku hendak membuat majikan mereka tahu bagaimanakah keadaan dari korban yang menemui ajalnya di tanganku, rasa ngeri dan seram menyelimuti hati Tiat Kang Semkiat, suatu firasat yang jelek melintas dalam benak beberapa orang itu, walaupun mereka yakin bahwa ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai sehingga cukup digunakan untuk menghancurkan benteng Ohliong P.O.O. akan tetapi dalam beberapa detik yang singkat, seakan-akan mereka lupa bahwa mereka memiliki ilmu silat yang tinggi. Keadaan mereka tidak lebih bagaikan orang hukuman yang menantikan keputusan pengadilan. Mungkin hal ini dikarenakan pengaruh serta wibawa yang terpancar keluar dari pemuda misterius dihadapannya ini, mungkin juga karena kesalahan yang pernah mereka lakukan di masa lampau sehingga mengurangi kesombongan dan kejumawaan mereka, pokoknya dalam waktu yang amar singkat mereka tak mempunyai keberanian untuk menjawab ataupun buka suara. Dalam pada itu manusia sesat dari selatan telah mengundurkan diri ke samping, gak inli yang segera maju lebih mendekat, katanya dengan seram. Belah dada kalian sendiri dan tarik keluar jantung kalian masing-masing, aku ingin lihat jantung kalian berwarna hitam atau tidak. Walaupun suaranya tenang dan datar, akan tetapi mengandung daya kekuatan yang besar, seakan-akan perintah kematian yang tak dapat dibantah lagi. Manusia sesat dari selatan tersohor karena kekejiannya dalam membunuh orang, tetapi setelah mendengar ucapan itu tak urung hatinya terkesiap juga, pikirnya. Di hari-hari biasa majikan muda selalu halus dan berbudiluhur, mengapa pada malam ini bisa berubah jadi begitu sadis dan kejam? Tiang Kang Sam Kiat serta empat pria kekari yang berada di belakangnya segera mundur dua langkah ke belakang dengan ketakutan, empat belas mata memancarkan cahaya ngeri dan seram dan bersama ditujukan kepada pemuda baju hitam di hadapannya. Gak Inling mengeritkan matanya yang jeli, tindak tanduknya tetap halus dan terpelajar, siapapun tidak percaya bahwa perintah yang begitu sadis dan begitu bruta munculnya dari mulut pemuda tampan itu. Waktu sedetik demi sedetik lewat dengan cepatnya, kesadisan di atas wajah Gak Inling yang tampan kian lama kian bertambah tebal, mendadak ia tertawa seram. Hi, hi, hi apakah kalian bertiga hendak menunggu sampai aku Gak Inling turun tangan sendiri ancamnya? Sambil berkata selangkah demi selangkah ia maju mendekati tiga jagoan dari sungai Tiang Kang tersebut. Tanpa sadar Tiang Kang Sam Kiat selangkah demi selangkah mundur pula ke belakang, mengikuti langkah kaki yang berat, air muka ketujuh orang itu berubah beberapa kali, mereka merasa bahwa jiwa mereka yang sangat berharga itu kian lama kian mendekati jurang kematian jelas, keberanian serta segenap kekuatan mereka telah dipunahkan oleh keangkeran Gak Inling. Tiba-tiba dari belakang tubuh Tiang Kang Sam Kiat berkumandang datang suara bentakan keras, bajingan cilik engkau jangan terlalu menghina orang sesosok bayangan manusia meluncur ke muka, angin pukulan yang mahadasyat langsung menghantam batok kepala pemuda Shiga itu. Gak Inling sama sekali tidak berpaling atau angkat kepala, dia pun tidak menghentikan langkah kakinya, sorot metu yang tajam masih menatap wajah Tiang Kang Sam Kiat tanpa berkedip terhadap serangan yang sedang mengancam tubuhnya itu ia sama sekali tidak mengambil gubris. Dalam waktu singkat, sepasang telapak telah mengancam di atas batok kepala pemuda itu. Mendadak jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian yang mencengkamkan di malam buta itu. Sesosok bayangan tubuh yang besar mencelat ke angkasa, melewati atas kepala Tiang Kang Sam Kiat dan terbanting kurang lebih tujuh tombak di belakang ketiga orang itu dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Tiang Kang Sam Kiat terkesiap, kecuali mereka saksikan pemuda Shiga itu mengangkat tangan kanannya, tiada gerakan lain yang terlihat oleh mereka, akan tetapi dari tujuh orang sekarang mereka telah kehilangan seorang rekan satu-satunya harapan untuk hidupun ikut musnah bersama dengan kematian pria kekar itu. Sekarang mereka sudah patah semangat dan tak punya keberanian untuk melakukan perlawanan lagi. Dari sorot metelo toa serta lo sem tiang Kang Sam Kiat segera melintas rasa takut, ngeri, dan mohon ampun, bibir yang pucat pias gemetar keras namun tak sepatah katapun yang meluncur keluar. Tiba-tiba terdengar loji yang baik hati itu menghela napas panjang lalu berkata, III satu kali salah melangkah akhirnya kita akan menyesal sepanjang masa, toa ko sem ti sebenarnya apa yang berhasil kita dapatkan sambil berkata ia merobek pakaian bagian dadanya sendiri, kemudian sambil mengertak gigi, jari tangannya yang kuat bagaikan cakar baja tiba-tiba dihujamkan ke atas dadanya sendiri. Krewet, semburan darah segar berhamburan di sepanjang lantai, sambil meringis menahan kesakitan ia betop keluar jantungnya sendiri. Air muka yang semula berwarna kuning pucat kini berubah jadi hijau ke abu-abuan, sorot mati yang tajam kian pudar, dengan pandangan mati minta maaf ya melirik sekejap ke arah ga inling, bibir yang pucat gemetar keras dan akhirnya, beluuk tubuh terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi dua titik air mata perlahan-lahan menetes keluar dari balik kelopak matanya, namun senyum ketenangan dan kedamaian telah menghiasi bibirnya, mungkin ia merasa bahwa hutang yang tak bisa dibayar selama ini akhirnya berhasil juga dilunasi. Tiada dengusan kesakitan, tiada jeritan lengking sekarat, tapi seorang jago yang amat lihai telah gugur dengan jantung yang berlumuran darah masih tergenggam di tangannya. Sekilas rasa kaget berkelebat di wajah manusia sesat dari selatan, mungkin ia merasa peristiwa itu terlalu sadis dan kejam air muka lo toa dan lo sem dari tiang keng sem kiat serta tiga orang pria kekari yang berada di belakangnya telah berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya, rasa takut, ngeri, dendam berkecamuk menjadi satu membakar hati mereka semua. Gak Inling telah berdiri dengan wajah hambar, terhadap peristiwa sadis yang berlangsung di hadapan matanya ia tidak berpaling barang sekejap pun, seakan-akan kejadian itu sama sekali tak terlihat olehnya. Dengan dingin ia menyapu sekejap ke arah dua orang itu. Sekarang tiba giliran kalian berdua beberapa patah kata yang pendek terdengar oleh lo toa serta lo sem dari tiang keng sem kiat bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong. Lo toa dari tiang keng sem kiat tak dapat menahan diri lagi, ia menengadah ke angkasa dan tertawa seram. Hahaha Gak Inling bocah cilik, dengan mengandaikan sepatah dua patah katamu itu, engkau anggap kami segera menyerah dan mudah dibunuh. Haha, engkau anggap toyamu sekalian ini siapa? Kau kira kelinci-kelinci yang gampang dijagal dengan begitu saja? Gak Inling mendengus dingin, napsu membunuh yang tebal melintas di atas wajahnya, sambil layunkan sepasang telapaknya ia menjawab. Aku mengandaikan sepasang telapaku ini. Hektometer, kalau kalian tidak percaya, silahkan mencoba lo sem lebih tenang dan licik daripada rekannya, walaupun hatinya merasa takut sekali akan tetapi di atas wajahnya masih dapat mempertahankan ketenangan, mendengar ucapan itu ia angkat kepala dan memandang ke arah sepasang telapak muda itu. Telapak maut jeritnya melengking, suaranya gemetar dan mengandung rasa takut yang hebat. Dengan sempoyongan ia mundur sampai tujuh langkah ke belakang, sepasang matanya memandang ke arah telapak tangan pemuda itu tanpa berkedip. Rasa ngeri, putus asa, mohon ampun serta pelbagai perasaan berkecambuk di dalam hatinya dengan wajah yang pucat. Apa? Ah, telapak maut jerit Lotoa pula dengan suara tertahan, ia mundur sempoyongan dan jatuh terduduk di atas lantai. Manusia sesat dari selatan pun tertegun, kemudian dengan hati terjelos gumamnya, Oh oh tian, kenapa sampai jadi begini? Kenapa sampai dia pun tidak dilepaskan mengikuti ucapan tersebut? Dua titik air matu jatuh berlinang membasahi pipinya. Dalam pada itu dengan pandangan sadis Gak Inling telah memandang kembali ke arah kedua orang itu, lalu bentaknya. Apa yang kalian nantikan lagi otak yang mendalangi pembunuhan itu bukan kami jerit lho Sam dengan suara gemetar. Kau, kau, kalau bukan kalian, siapa lagi bentak Gak Inling kembali dengan nada seram? Aku, aku, aku tidak tahu, Gak Inling menengadah dan tertawa panjang. Haa, 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 sedari tadi aku telah tahu bahwa kalian tak akan tahu, jual layahku untuk mencari pujian, apa yang berhasil kalian dapatkan? Haa, 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 majikan muda, kau, jangan terlalu emosi, bisik manusia sesat dari selatan dengan nada khawatir. Gak Inling yang menghentikan gelaktawanya, dengan napsu membunuh makin berkobar ia berseru keras, aku akan suruh kalian berdua merasakan sampai di manakah kelihayan dari telapak mautku ini sambil berkata sepasang telapaknya perlahan-lahan diangkat ke atas. Lotoa dan Lo Sam dari tiang keng Sam kiat mundur tiga langkah ke belakang dengan ketakutan berep mereka robek. Pakaian bagian dadanya sendiri, sementara sorot mat mengandung rasa takut dan minta ampun terpancar keluar dari mati mereka. Gak Inling sama sekali tidak tergerak hatinya oleh tingkah laku musuhnya itu, perlahan-lahan telapaknya sudah diangkat mencapai depan dada, senyuman dingin yang sadis dan kejam tersungging di bibirnya. Kalau tahu akhirnya akan jadi begini, kenapa dahulu kalian berbuat hianat, hem sepasang telapak dengan cepat didorong ke depan titik. Rupanya kedua orang itu tahu bahwa nasib mereka akan berakhir pada hari ini, dengan nekat mereka pun mencengkeram ke arah dada sendiri serta membetut keluar jantung mereka seperti apa yang telah dilakukan rekan mereka sebelumnya. Dua jeritan melengking kembali berkumandang memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh lembah hoh liong pio, suaranya begitu mengerikan sehingga mendirikan bulu roma semua orang. Dengan pandangan dingin ga inling menyapu sekejap ke arah mayat yang kengsem kia tiang terkapar di atas tanah, kemudian menengadah dan melotot ke arah pria-pria lainnya yang berdiri menjublek di sana dengan pandangan seram, Katanya, bawa ketiga sosok mayat itu dan segerainya dari tempat ini, kalian tak boleh mengubur mayat mereka di sekitar gunung Taisan atau tempat manapun, mayat itu harus kalian bawa pulang ke markas besar tiang keng. Jika berani membangkang perintahku, HMM tiga orang pria kekar itu mundur dengan ketakutan, tapi mereka pun merasa amat girang karena mimpi pun tak pernah disangka bahwa mereka masih bisa lolos dari tempat itu dalam keadaan hidup, tanpa banyak bicara lagi mereka bopong. Mayat tiang keaksem kia yang mengerikan serta mayat rekannya lalu kabur terbirit-birit dari situ. Sepeninggalnya beberapa orang itu, ga inling menengadah memandang bintang yang bertaburan di angkasa, lalu bergumam seorang diri, 12 tahun lamanya yaa 12 tahun, suatu jangka waktu yang amat panjang, manusia sesat dari selatan maju ke depan dengan langkah yang berat, bisiknya. Majikan muda, apakah engkau telah melatih ilmu telapak maut itu benar, jawab pemuda Siga dengan sedih. Aku tak dapat menanti lebih lama lagi, manusia sesat dari selatan menghela nafas panjang. A-a-a-ai, kesemuanya ini adalah akibat dari keteledoran hamba sekalian, sehingga membuat pil mujarab yang hampir jadi, telah dicuri orang. Tetapi, majikan muda, apakah engkau tak bisa menunggu sebentar lagi? Mungkin makhluk tua itu akan segera kembali, tujuan orang itu adalah hendak mencabut jiwa aku. Tuh orang si ga kendatipun penjagaan yang kalian lakukan lebih ketat pun tak akan lolos dari cengkeramannya, oleh karena itu, majikan muda sekalipun manusia berusaha, tapi tianlah yang menentukan segala galanya, engkau tak boleh berputus asa, kita toh masih bisa, ga in liang tertawa. Tak usah dicoba lagi, dua tahun bagiku sudah terasa lebih daripada cukup, tapi sejak kini keluarga ga, ga in liang mengeripkan matanya, sebelum manusia sesat dari selatan sempat menyelesaikan kata-katanya, dia telah menukas. Asal dendam sakit hatiku bisa dibalaskan, apa yang aku inginkan bisa terkabul, maka sisanya yang lain tak usah dibicarakan lagi, setelah berhenti sebentar, lanjutnya. Besok pagi, aku hendak tinggalkan benteng kuno ini, aku juga ikut kata manusia sesat dari selatan dengan hati amat gelisah. Tidak, engkau harus menunggu sampai manusia aneh dari utara kembali ke sini, kemudian baru bersama pergi mencari aku, majikan muda, aku tidak tega, aku merasa khawatir sekali dan aku pikir, keputusanku sudah bulat, engkau tak usah banyak bicara lagi, tukas ga in liang dengan cepat. Perlahan-lahan ia berjalan masuk ke dalam ruangan, dari balik biji matanya yang jeli, air mata perlahan-lahan mengalir keluar. Sebagai manusia tentu saja dia amat menyayangi jiwanya sendiri, tetapi suatu kekuatan lain memaksa ia harus melepaskan segala galanya, karena sesuatu urusan ia harus membuang jauh semua pikiran semacam itu. Dendam yang dalam bagaikan lautan, benci yang menumpuk bagaikan bukit, telah menyelimuti seluruh benaknya. Dengan sedih dan hati yang perih manusia sesat dari selatan memandang bayangan punggung si anak muda itu lenyap dari pandangan, pada saat yang amat singkat inilah dia merasa bahwa dirinya jauh lebih memahami lagi perasaan si pemuda yang sudah berdiam hampir 12 tahun lamanya dengan dia itu. Senja telah lewat dan malam mencengkeram seluruh jagad, sorot lampu yang tajam menyinari setiap sudut kota Con Ihwai, rumah makan, rumah penginapan dan tempat. Pelacuran mulai dikunjungi orang, suasana amat ramai dan hirup pikuk memecahkan kesunyian pada saat itulah di sebuah gedung besar yang letaknya di luar kota, Suasana tetap diliputi keheningan, malai katel maut telah mencengkeram seluruh isi gedung itu, membuat keadaan terasa seram dan mengerikan. Belasan tahun berselang, gedung besar yang megah dan kokoh ini dikenal sebagai gedung keluarga gak tapi kini nama yang pernah disegani dan dihormati setiap orang itu sudah mulai dilupakan orang. Pada saat itu dua orang pria kekar berdiri mendelong di depan pintu gerbang yang berwarna merah, pada istral kuda terikat beberapa puluh ekor kuda jempolan, dari sikap kedua orang itu nampak jelas bahwa mereka sedang menghadapi suatu kejadian yang menakutkan hatinya. Dalam sebuah ruang tamu yang luas, api lilin bersinar menerangi seluruh sudut ruangan, dua buah meja perjamuan yang besar diatur di tengah ruangan dan di sekelilingnya duduklah 16 orang pria tua maupun muda. Tetapi aneh sekali, walaupun sayur yang lezat dan arak yang wangi telah dihidangkan, namun tak seorang pun yang bernaps untuk menikmati kelezatan dan wanginya hidangan tersebut. Suasana dalam ruangan itu sunyi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun, wajah setiap orang nampak murung dan sedih sekali. Tiba-tiba kakek berjenggot panjang yang duduk di kursi utama bangkit berdiri dan berkata, Saudara-saudara sekalian, silahkan makan dulu sedikit hidangan yang telah tersedia, setelah itu baru merundingkan masalah pelik yang sedang kita hadapi, Mari, mari, mari kuhormati kalian semua dengan secawan arak, sambil berkata dia angkat cawan arak yang berada di hadapannya dan sekali teguk menghabiskan isinya. Walaupun begitu kelihatan jelas sekali tangannya yang memegang cawan nampak gemetar keras. Semua orang segera bangkit berdiri dan menghabiskan pula isi cawan masing-masing, Mereka semua seperti telah kehilangan semangat, wajahnya loyo dan sama sekali tak bertenaga. Kakek berjenggot panjang tadi menarik napas panjang, kemudian setelah berbatuk sebentar, ujarnya. Longgo berita yang engkau dengar bisa dipercaya atau tidak sambil berkata dia berpaling ke arah seorang kakek tua berusia 60 tahun yang berada di sebelah kanan dan pada kening kanannya terdapat sebuah codet berwarna ungu. Sorot metu semua orang pun dialihkan padanya wajah mereka semua terlintas satu harapan, bahwa berita itu tidak benar. Kakek bercodet dengan kaku mengangguk. Berita itu sungguh dan dapat dipercaya 100% jawabnya tegas. Engkau dengar dari siapa hampir bersamaan waktunya ada 3-4 orang banyaknya yang mengajukan pertanyaan itu. Perlahan-lahan kakek bercodet itu bangkit berdiri lalu berkata, Kalian semua takut mati masa aku pun tidak takut mati. Aku menyaksikan kesemuanya Ita dengan metu kepala sendiri, suaranya gemetar dan penuh emosi. Kakek berjenggot panjang itu amat terperanjat, tanpa terasa ia berseru keras. Kau, kau menyaksikan dengan metu kepala sendiri? Bagaimana keadaan mereka kakek bercodet menengadah dan tertawa seram, suaranya keras bagaikan kuntilanak di tengah kuburan. Hehehehe. Dengan tangan sendiri mereka membetot keluar jantung mereka, ah-ah seruan tertahan menggema memenuhi seluruh ruangan, rasa kaget dan ngeri melintas di atas wajah setiap orang, dengan kaku dan tertegun mereka melotot ke arah kakek bercodet itu. Masa seorang bocah cilik mempunyai kepandaian selihai itu gumam kakek berjenggot panjang itu dengan ada keheranan bagaimana caranya dia memaksa tiang kengsem kiat untuk membetot keluar jantungnya sendiri? Hal ini tak mungkin sekalipun di mulut ia mengatakan tidak percaya, tetapi bayangan hitam telah menyelimuti seluruh hatinya, ia merasa bahwa maut sudah semakin mendekati dirinya. Keseraman dan kengeriam pun dengan cepat menyelimuti seluruh ruangan, setiap orang merasa ketakutan dan semuanya tercekam dalam ketegangan yang memuncak sehingga dadanya terasa sesak dan sukar untuk bernapas. Tiba-tiba, gelak tertawa yang seram dan menggetarkan telinga berkumandang yang datang dari luar tembok pekarangan, diikuti serentetan cahaya merah munculkan diri di tengah ruangan. Suara itu muncul begitu mendadak membuat semua orang terkesiap dan merasakan jantungnya berdebar keras, puluhan pasang metu yang memancarkan sinar kaget dan ngeri bersama-sama dialihkan keluar ruangan tapi mereka semakin terperanjat setelah menyaksikan manusia yang berdiri di hadapannya. Tampaklah dua orang kakek baju merah yang memakai kain penutup berwarna merah pula berdiri kaku di luar ruangan, perawakan mereka yang satu tinggi dan yang lain pendek namun sorot matanya memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dua butir batok kepala yang berada dalam cekalan mereka berdua, darah sedar masih mengucur keluar tiada hentinya. Terdengar manusia berkerudung yang berbadan pendek berkata dengan suara menyeramkan Chin Hua Ingko Gi lima saudara dari Chin Hua E, aku mendapat perintah untuk datang kemari memenggal batok kepala kalian semua apa dosa kami berlima sehingga harus mendapat hukuman penggal kepala tanya kakek berjenggot panjang dengan hati terjelos. Dosa kalian sudah terlalu besar dan kejahatan yang kalian lakukan terlalu menumpuk, jawab manusia kerudung merah yang jangkung dengan suara ketus. Serahkan nyawa kalian semua, engkau mendapat perintah dari siapa tanya lho Sam dari Chin Hua Ingko Gi dengan dingin manusia berkerudung merah yang berbadan cebol tertawa dingin. Hei, 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 kalian masih belum berhak untuk mengetahuinya, kenapa masih belum turun tangan? Apakah kalian hendak paksa diriku untuk melakukannya sendiri dalam pada itu? Semua jago yang berada dalam ruangan mengetahui bahwa kedua orang itu bukanlah manusia yang ditakuti oleh mereka, maka hati mereka pun jadi lega. Mendengar ucapan lawan, mereka mendengus dingin jelas orang-orang itu merasa amat tidak puas dengan ucapan lawan kakek berjenggot panjang segera tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 ha. Aku rasa kalian berdua belum tentu dapat melakukannya. Manusia berkerudung merah yang berbadan jangkung naik hitam, dari balik kain kerudungnya memancar keluar dua rentetan cahaya matah yang sangat tajam, tangan kanannya segera diayun keluar dan sesosok bayangan hitam menerjang ke arah dada kakek berjenggot panjang itu dengan cepatnya. Kakek berjenggot panjang mendengus dingin, ia sambut datangnya benda hitam itu, tapi dengan cepat ia berteriak kaget. Ha, ha, bukankah dia adalah Hian Hoktoot yang sedikit pun tidak salah, apakah kalian tidak merasa bahwa kepandaian silat yang kamu miliki jauh lebih lihai daripada Hian Hoktoot yang mendengar perkataan itu Chin Hua Ingo Gi? Saling berpandangan dengan mulut membungkam. Mereka tak menyangka kalau Hian Hoktoot yang yang dikenal memiliki ilmu silat yang amat lihai pun menemui ajalnya di tangan mereka berdua. Setelah mengamati beberapa saat lamanya batok kepala itu, Lotoa dari Chin Hua Ingo Gi berteriak keras. A-a-a-ah kalau begitu engkau adalah Cian Jiu Jin Tzu pembantai manusia bertangan seribu pembantai manusia bertangan seribu, jeritan kaget hampir berkumandang dari setiap manusia yang ada dalam ruangan manusia berkerudung merah itu tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah-ah-ah, ha-a-ah, setelah mengetahui siapakah aku, beranikah kalian semua melakukan perlawanan air muka kakek berjenggot panjang itu berubah hebat, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, batok kepala itu dibuang ke tanah lalu ikut tertawa seram pula. Ha ha ha, memang kuakui bahwa ilmu silap yang kami miliki masih terlalu jauh kalau dibandingkan dengan dirimu, akan tetapi, akan tetapi kenapa akan tetapi kalian takkan berani mengganggu setiap manusia dan benda yang berada dalam ruangan ini mula-mula kedua orang manusia berkerudung merah itu tertegun, kemudian dengan gusar teriaknya, engkau berani pandang rendah diriku. Lihat saja aku berani atau tidak, sambil berkata tubuhnya menerjang ke depan. Buru-buru kakek berjenggot panjang itu merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar sebuah tanda pengenal yang berukir indah sekali, sambil mengangkat tanda pengenal itu ke tengah udara serunya. Coba kalian lihat, benda apakah ini ah tanda perintah nirwana, seru manusia berkerudung merah itu kaget. Tiba-tiba ia menghentikan gerakan tubuhnya di tengah jalan, putar badan dan kabur dari ruangan itu, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika datang mereka muncul secara tiba-tiba, waktu kabur pun dilakukan secara tiba-tiba pula, mati atau hidup ternyata hanya tergantung pada tanda pengenal yang amat kecil itu. Dengusan dingin berkumandang keluar dari balik sebuah pohon besar di tengah halaman, namun tak seorang manusia pun yang tahu. Sementara itu semua orang dalam ruangan tergirang hati dan merasa lega ketika menyaksikan dua orang pembantai manusia itu kabur terbirit-birit karena tanda perintah nirwana. Tiba-tiba Lotoa dari Chin Hua Ingko Gi berpaling ke arah kakek bercodet dan bertanya. Longko, mungkinkah orang yang membinasakan Tiang Kang Semkiat adalah pembantai manusia bertangan seribu ingatan kakek bercodet agak tergerak juga mendengar ucapan itu, tapi dengan ada masih sangsi ia berkata tetapi menurut orang-orang yang pergi ke sana mengikuti Tiang Kang Semkiat, Katanya ketiga orang itu menemui ajalnya di tangan seorang pemuda baju hitam, Loh Sem tertawa bergelak. Orang toh bisa saja menyaruh sebagai apapun, bukankah menurut ceritamu mereka berdua seorang kakek dan seorang pemuda? Sedang pembantai manusia bertangan seribu juga terdiri dari dua orang, siapa tahu kalau kedua orang itu adalah hasil penyaruan mereka begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, Semua orang merasa hatinya agak lega karena perkataan itu masuk di akal. Kakek bercodet menghela napas panjang dan berkata, Aai semoga saja apa yang kalian duga adalah benar, teringat masa lampau, di mana kita semua telah digunakan tenaganya oleh orang lain dan sampai kini pun kita tidak tahu siapakah otak yang mendalangi kesemuanya itu, Bahkan kita harus menanggung resikonya, Longko, tukas Loh Toa dengan cepat, apakah kau sudah bosan hidup? Jangan lupa, dalam peristiwa yang terjadi tempoh hari kita semua terlibat dalam masalah tersebut, oleh karena itulah kalian semua harus mati, Baru saja ucapan Loh Toa dari Chin Huai Longgo selesai diutarakan, tiba-tiba dari tengah ruangan berkumandang serentetan suara yang dingin dan ketus diiringi suara tertawa yang menyeramkan. Semua jago yang ada dalam ruangan terperanjat hingga sukma terasa melayang tinggalkan raganya, dengan cepat mereka berpaling dan loncat bangun dari kursi, senjata tajam siap diloloskan siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan seorang pemuda tampan baju hitam dengan dingin dan seram berdiri tegak di depan pintu ruangan, Perlahan-lahan ia menyapu setiap peraut wajah para jago yang berada di situ. Semua jago yang berada dalam ruangan itu meskipun belum bisa dikatakan jago yang amat lihai dalam dunia persilatan, akan tetapi mereka tak malu disebut jagoan kelas 1, akan tetapi kapankah pemuda baju hitam itu munculkan diri tak seorang pun di antara mereka yang tahu. Siapa engkau tegur Lotoa dari Cinhua Ingkogi dengan nada gemetar, tanda pengenal Nirwana dicekalnya erat-erat di tangan kanan. Pemuda baju hitam itu mendengus dingin, napsu membunuh yang tebal menyelimuti wajahnya dan ia menjawab singkat. Gak Inling meskipun hanya tiga patah kata, namun dalam pendengaran semua jago yang ada dalam ruangan bagaikan tiga batang anak panah beracun yang menembusi ulu hati mereka, membuat semua orang merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Gak Inling Gak Inling dari benteng Ohliongpo sedikit pun tidak salah, orang ini bukan lain adalah pemuda baju hitam yang misterius dari benteng Ohliongpo, dialah Gak Inling. Dengan pandangan sadis si anak muda itu menyapu sekejap ke arah para jago, lalu ujarnya dingin. Aku rasa maksud kedatanganku telah kalian ketahui, nah, sekarang kalian boleh bunuh diri, suaranya dingin, seram dan datar, namun mengandung suatu kekuatan yang tak dapat dibantah. Lotoa dari Chin Hua Ingkogi memandang sekejap ke arah pemuda itu, lalu berpikir di dalam hati. Dengan usianya yang masih begitu muda, tak mungkin ia memiliki ilmu silat yang tinggi, pikiran semacam ini timbul pula dalam benak mereka yang lain, hal ini membuat rasa ngeri yang semula menyelimuti wajah mereka yang kian lama kian bertambah tawar. Tampaklah tiga orang yang duduk di paling depan segera bangkit berdiri, dengan senjata terhunus dan wajah menampilkan sikap menghina selangkah demi selangkah mendekati pemuda si gak tersebut. Gak Inling menjengek dingin menyaksikan kedatengan ketiga orang itu, tegurnya kembali dengan nada dingin apalagi yang hendak kalian nantikan bang satku bunuh dirimu bentakan. Gusar, tiba-tiba menggelegar di angkasa. Tiga orang pria itu membentak keras dan segera menerjang maju ke depan, bayangan pedang, cahaya golok memancar di empat penjuru, dengan kecepatan yang luar biasa ketiga batang senjata tajam itu menerjang ke arah tiga buah jalan darah kematian di tubuh Gak Inling. Serangan keji dan jurusnya mematikan Gak Inling mendengus dingin, tubuhnya sama sekali tidak berkutik dari tempat semula. Serangan yang dilancarkan ketiga orang itu benar-benar cepat dan sepenuh tenaga, bayangan manusia berkelebat lewat dan tahu-tahu ketiga macam senjata tajam itu sudah berada lima inci di atas jalan darah penting si anak muda. Tiba-tiba, Gak Inling mendengus dingin laksana kilat telapak kanannya diangkat dan mengirim satu pukulan ke depan tiada desiran angin tajam yang menggidikan hati, tiada deruan angin pukulan yang menderu-deru udara tetap tenang dan sunyi. Tapi pada saat itulah di tengah angkasa berkumandang tiga kali jeritan melengking yang menyayatkan hati, ketiga orang itu mencelat sejauh dua tombak dari tempat semula dan terkapar di bawah tembok pekarangan dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Oh, hampir semua orang yang hadir dalam ruangan itu menjadi kaget, mereka tak menyangka dalam satu gerakan tangan yang sederhana dari pemuda Shiga itu, tiga nyawa telah melayang meninggalkan raganya. Gak Inliuk sama sekali tidak memandang sekejap pun terhadap tiga sosok mayat yang terkapar dalam keadaan mengerikan itu, dengan dingin ia berkata kembali. Ini hari, siapapun jangan harap bisa meloloskan diri dari cengkeramanku orang Shiga dalam keadaan hidup perasa takut dan ngeri yang semula menyelimuti wajah para jago, saat ini muncul kembali bahkan berlipat ganda dari perasaan takut semula, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya membasai wajah dan tubuh mereka. Tiba-tiba Lotoa dari Chin Hua Ingkogi mengacungkan tanda pengenal dari Nirwana dan berseru. Gak Inling, aku membawa tanda pengenal di sini, kalau engkau punya keberanian ayo cepat turun tangan hahahaha, hahahaha, jika aku orang Shiga sudah bertekad untuk membunuh orang, sekalipun kalian membawa tanda pengenal dari Kaisar Gikte pun takkan lolos dari kematian, apalagi baru tanda pengenal Nirwana. Dengan wajah menyeringai bengis dan tertawa seram yang membekakan telinga, selangkah demi selangkah pemuda itu masuk ke tengah ruangan tanpa sadar para jago semua mundur ke belakang, sorot matanya menatap wajah Gak Inling tanpa berkedip kian lama jarak di antara mereka kian mendekat. Tuk-tuk-tuk langkah kaki yang berat seakan-akan godam yang menghantam dada mereka membuat setiap jago dalam ruangan tercekam dalam ketakutan yang mengerikan Lotoa dari Chin Hwa Ingko Giamat terkejut, teriaknya keras-keras. Gak Inling engkau berani membangkang perintah dari Yauti Glok Liga di Suci dari Nirwana HAAHAA Kakek Tua, terus terang aku orang Shiga katakan kepadamu, andai kata engkau berharap bisa lolos dari cengkeramanku dalam keadaan hidup, maka hal ini akan jauh lebih sulit daripada mendekati ke atas langit, sambil berkata selangkah demi selangkah ia lanjutkan tindakannya masuk ke dalam ruangan. Sementara itu para jago telah mengundurkan diri ke sudut ruangan, melihat jalan mundur telah terhadang sedangkan Gak Inling yang berada di hadapannya selangkah demi selangkah masih mendesak maju ke depan, hati mereka jadi amat terperanjat. Anjing kepepet lompat ke tembok, kucing terdesak naik ke pohon, setelah mengetahui jalan mundurnya tertutup, timbulah niat dalam hatinya para jago untuk mengadu jiwa, belasan pasang metu dengan memancarkan cahaya bengis menatap wajah lawannya tanpa berkedip. Pikiran Gak Inling agak bergerak melihat sikap musuh-musuhnya, namun di atas wajahnya yang tampan masih tetap hambar dan sama sekali tidak menunjukkan perubahan. Apapun, telapak yang semula lurus ke bawah perlahan-lahan diangkat ke atas, serunya ketus. Sekarang serahkanlah jiwa kalian belum tentu begitu bentakan keras berkumandang dari kumpulan para jago yang terdesak itu. Di tengah bentakan keras mereka menerjang ke muka secara berbareng, cahaya golok dan bayangan pedang memancar dari empat penjuru dan meluruk seluruh jalan darah penting di tubuh Gak Inling, serangan itu ganas, cepat dan luar biasa sekali, deruan angin pukulan meneru-deru dan nampak menyeramkan sekali. Di tengah ketegangan yang memuncak dan menyelimuti seluruh wangan, dari luar dinding pekarangan muncullah seorang darah berbaju hijau yang amat cantik jelita diiringi empat orang darah muda berdandan dayang, tapi sayang kedatangan mereka terlambat satu tinggak. Pada waktu darah baju hijau itu melayang turun ke atas tanah, Gak Inling telah melancar serangannya, tubuh yang kekar menerjang ke muka dengan cepatnya, bagaikan sukna gentayangan dia menerobos masuk ke dalam lapisan cahaya pedang yang bersusun-susun itu. Serentetan jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang dari ruangan tengah, dari empat belas orang jago yang ikut mengerubut ada sepuluh orang di antaranya roboh binasa dengan masing-masing korban mendapat pukulan maut di atas dadanya, darah kental mengucur keluar dari ketujuh lubang indranya. Dalam sekejap metel, tinggal empat orang yang hidup, ketika menyaksikan rekan-rekannya telah binasa semua, timbul niat untuk melarikan diri dalam benak mereka, dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya mereka keluar dari pintu ruangan. Waktu itu napsu membunuh telah menyelimuti seluruh benak Gak Inling, tentu saja dia pakan membiarkan orang-orang itu kabur dari situ, sambil mendengus dingin ia putar badan dan melancarkan serangan dasyat. Serentetan cahaya merah yang amat menyilaukan mata memancar ke tengah udara, empat orang jago lihai yang baru saja melangkah keluar dari pintu ruangan itu mendadak menjerit kesakitan, kemudian roboh terjengkang di atas tanah dan menemui ajalnya. Darah berceceran di seluruh lantai, mayat bergelimpangan di mana-mana, cahaya lampu dalam ruangan masih memancar dengan terangnya, hidangan lezat di meja perjamuan masih utuh dan menyiarkan bau harum, akan tetapi keempat belas orang jago yang semula duduk mengelilingi meja perjamuan itu telah terkapar mati di atas tanah dalam keadaan yang mengerikan titik. Gak Inling menghela nafas panjang, ia tetap berdiri mematung di tempat semula, entah pikiran apa yang membuat dirinya tertegun. Lama, lama sekali, si anak muda itu baru melangkah keluar dari pintu dan bergumam seorang diri. Gadung ini semula adalah tempat tinggal keluarga Gak Kami, tetapi sekarang, hanya tinggal aku Gak Inling seorang, dengan kepala tertunduk Gak Inling berjalan keluar dari pintu, tiba-tiba ia melihat tanda pengenal Nirwana yang tergeletak di atas tanah pemuda itu tertarik oleh ukir-ukirannya yang indah dan segera berjongkok untuk mengambilnya. Darah cantik baju hijau yang berdiri menjublek di tengah ruangan karena pembunuhan yang disaksikannya itu segera berseru tertahan sewaktu menyaksikan Gak Inling hendak memungut tanda pengenal Nirwana, tanpa mengucapkan. Sepatah kata pun tangan kanannya diayun dan serentetan cahaya biru meluncur ke arah lengan si anak muda itu. Gak Inling tidak menyangka kalau dirinya bakal diserang orang dekala ia sedang melamun dan memikirkan satu urusan yang pelik, baru saja tangannya hendak menyentuh tanda pengenal Nirwana, kerihit tiba-tiba telapaknya terhajar oleh sebatang jarum warna biru. Rasa sakit menyadarkan Gak Inling dari lamunannya, tanpa terasa ia hentikan sebentar gerakan tangannya, tapi ia tidak membatalkan maksudnya untuk mengambil tanda pengenal tersebut, setelah berhenti sebentar benda tadi segera dipungut. Semua gerakan ini mencengangkan hati darah baju hijau itu, ia tak menyangka kalau pemuda itu meneruskan gerakannya kendatipun tangannya sudah terluka, dengan suara yang nyaring segera bentaknya. Lepaskan tanda pengenal Nirwana itu sambil berseru ia menerjang maju ke depan Gak Inling sendiri merasa amat gelusar setelah mengetahui bahwa ia terluka di tangan seorang gadis, sambil bangkit berdiri tegurnya. Siapa kau dengan sorot metu yang tajam darah itu ditatap tanpa berkedip. Sementara itu gadis baju hijau pun telah melihat jelas raut wajah pemuda di hadapannya, merah jengah selembar wajahnya dan buru-buru ia melengos ke samping, dengan dingin ia membentak. Besar amatnya Limu, berani sekali membunuh orang dan merampas tanda pengenal dalam wilayah yang dikuasai ketua kami. Ihem, setelah hari ini berjumpa dengan tuan putrimu, akan kutuntut keadilan darimu. Gak Inling adalah seorang pemuda tinggi hati, mendengar ucapan itu kontan saja ia naik pitam. Hektometer meskipun tanda pengenal nirwana disegani oleh setiap umat persilatan di kolong langit, katanya sambil mendengus dingin, tetapi dalam pandangan aku orang shigak, benda itu tidak lebih hanya suatu permainan anak-anak. Aku ingin bertanya, apa sebabnya engkau lancarkan serangan untuk melukai diriku? Hehehe, ketahuilah bahwa jarum berwarna biru tadi adalah jarum beracun. Tanda peringatan dari ketua kami, jarum beracun Napsu membunuh yang tebal tiba-tiba melintas di atas biji matanya yang jeli. Apa dosaku dan permusuhan apa yang pernah diikat antara kita berdua? Mengapa engkau begitu tega untuk melukai aku dengan jarum beracun? Nona, engkau mengira bahwa aku tidak berani membinasakan pula dirimu sambil berkata dia siapkan telapaknya di depan dada dan menghimpun tenaga dalam yang dimilikinya. Ucapan gak inling yang dingin dan ketus mengejutkan hati darah baju hijau itu, air mukanya berubah hebat dan ia mundur dua langkah ke belakang. Kalau engkau berani, ayo coba turun tangan ia berteriak. Keputusan yang diambil oleh gadis itu tidak mengejutkan hati gak inling, sebaliknya keempat orang dayang yang mengetahui tabiat gadis itu jadi tercengang, pikirnya. Aneh benar, kenapa watak cuan putri pada hari ini bisa berubah sama sekali? Beberapa kali gak inling angkat telapak tangannya tapi setiap kali diurungkan niatnya, karena bagaimanapun juga pemuda ini merasa di antara mereka tak pernah terikat oleh dendam sakit hati apapun juga. Akhirnya ia menghela nafas panjang dan berkata, Nona, bagaimana kalau ku kembalikan tanda pengenal ini sebagai ganti untuk mendapatkan obat pemuda bukankah engkau hendak membinasakan diriku ejek darah baju hijau itu kembali? Ayo bunuhlah, kenapa tidak berani membunuh gak inling tertawa-tawa? Di antara kita berdua toh tak pernah terikat oleh dendam atau sakit hati apapun juga aku tidak membawa obat pemuda, Asal dalam dua tahun engkau bisa bertobat dan tidak melakukan pembunuhan yang sadis lagi, ketua kami tentu akan mengutus orang untuk menghadiahkan obat pemuda tersebut kepadamu. Dua tahun tanya gak inling dengan wajah tertegun inilah berkat belas kasihan dari ketua kami yang cantik jelita sambung salah seorang di antara empat dayang itu dengan nyaring. Jika berganti dengan orang lain, mungkin engkau sudah tiada bernyawa sedari tadi, gak inling menengadah memandang bintang yang bertaburan di angkasa, lalu pikirnya, Chuan Putri yang tidak pernah kujumpai ini memang seorang yang welas asih, semoga saja dunia persilatan akan aman untuk selamanya, ia berikan tanda pengenal nirwana itu ke tangan gadis baju hijau dan berkata, Tanda pengenalmu ini ku kembalikan, dua tahun bagi aku gak inling memang kelebihan beberapa bulan, batas waktu yang kau berikan kepadaku sudah cukup bagiku untuk menyelesaikan segala galanya. Oh, jadi engkau adalah gak inling ujar darah baju hijau dengan terperanjat. Benar, akulah orang sedat. Ketua kami ingin sekali berjumpa dengan dirimu, sekarang kau ikut dengan kami. Mungkin detik itu juga dia akan berikan obat tersebut kepadamu, dari balik nada suaranya itu terdengar nada girangnya yang tak terhingga. Tidak jawab gak inling sambil menggeleng. Bila kita berjumpa lagi lain waktu, entah dalam gedung pembunuhan manakah pertemuan itu akan terjadi, habis berkata ia buang tanda pengenal itu ke arah seorang dayang yang berada di sisinya, lalu berjalan keluar dengan langkah lebar. Darah baju hijau itu terperanjat, tiba-tiba ia memburu maju ke depan sambil menegur. Jadi engkau hendak membunuh orang lagi dalam kehidupan aku gak inling yang terbatas hanya dua tahun, membunuh orang adalah tugas serta pekerjaanku yang terutama, jawab pemuda itu tanpa berpaling lagi. Dengan gesit badannya melompat naik ke atas tembok pekarangan kemudian lenyap dibawai kegelapan dengan termangu-mangudara baju hijau berdiri di tempat semula, memandang bayangan punggung gak inling hingga lenyap ia bergumam seorang diri. Dua tahun, kehidupan yang terbatas dua tahun tiba-tiba wajahnya yang bersemu merah berubah hebat, dengan terkejut serunya. Ah, jangan, jangan dia telah, kepada empat orang dayang yang berada di sisinya ia berseru. Ayo berangkat, kita pulang ke markas besar, dengan termangu-mangu keempat orang dayang itu memandang sekejap ke arah tuan putri, seakan-akan mereka telah memahami akan sesuatu dengan cepat dayang itu menyusul di belakang tuan putrinya berlalu dari situ. Dalam pada itu, setelah melompati pekarangan tembok yang tinggi, gak inling mencabut jarum beracun dari telapaknya, setelah memandang kembali ke gedung besar itu berangkatlah si pemuda menuju ke dalam kota. Belum jauh pemuda itu berlalu, tiba-tiba berkumandanglah serentetan bisikan nyamuk di sisi telinganya, terdengar orang itu berkata, Gak si cu, harap berangkat ke dalam hutan sebelah barat, Aku ada persoalan yang hendak dibicarakan dengan dirimu, gak inling segera menghetikan langkahnya dan berpaling ke arah sebelah barat. Kurang lebih lima puluh tombak dari gedung keluarga gak terbentanglah sebuah hutan yang lebar dan luas sekali, diam-diam si anak muda itu merasa terperanjat, pikirnya. Dari jarak lima puluh tombak orang itu bisa mengirim suara dengan begitu jelasnya, hal ini menunjukkan bahwa tenaga dalam yang dimilikinya jauh di atas kepandayan manusia sesat dari selatan maupun manusia aneh dari utara. Tapi siapakah dia setelah mengambil keputusan di dalam hati pemuda itu pun menuju ke arah hutan di sebelah barat. Di tengah kegelapan yang mencekam di seluruh jagad, dengan cepatnya Gak inling telah tiba di tepi hutan belantara tersebut, dengan sorot metu yang tajam ia segera memeriksa keadaan di situ. Tapi suasana tetap sunyi dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun, tanpa terasa ia berteriak keras. Siapakah ta isu? Ada urusan apa mencari aku omitohut aku adalah kuhut jawaban yang nyaring muncul dari balik hutan kurang lebih dua tombak di hadapannya. Buda Antik? Apakah dia belum mati pikir Gak inling dengan hati terkejut? Ia segera berpaling ke arah mana asalnya suara tadi. Dari belakang sebuah pohon raksasa yang amat besar kurang lebih dua tombak di hadapannya, perlahan-lahan muncul seorang huasyo tua berjubah abu-abu yang jenggotnya telah memutih semua, mukanya ramah dan sorot matanya lembut, bagi siapapun yang memandang dirinya pasti akan beranggapan bahwa dia adalah seorang padri suci yang welaskasih. Dengan langkah yang lembut dan perlahan huasyo itu berjalan mendekati si anak muda dan berhenti kurang lebih lima depa di hadapannya. Ta isu, ujar Gak inling kemudian sambil tertawa hambar, tingkah lakumu cukup membuat hati aku orang si gak merasa terkejut ucapan kaku dan sama sekali tidak bersahabat. Gak si cu, seru huasyo tua itu dengan suara berat, semua perbuatanmu dalam gedung besar itu telah mengusarkan hati seng buda yang mahasuci, Gak inling mendengus dingin, sorot matanya yang tajam menyapu sekejap ke arah tangan kanan huasyo tua itu, dibalik jubah yang panjang ia tidak menemukan lengan tersebut, rupanya padri itu sengaja menyembunyikan lengannya atau memang buntung. Maka jawabnya dengan lirih. Siapa berani berbuat kejahatan dia harus menerima pembalasannya, apa yang terjadi di dalam gedung itu hanya merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri, oh oh oh, jadi kematian tiang kang sem kiat pun dikarenakan perbuatan yang mereka lakukan sendiri desak huasyo tua itu lebih jauh dengan wajah serius. Sedikit pun tidak salah jawab Gak inling sambil tertawa dingin. Bolahkah aku tahu sebab-sebabnya tentang soal itu maafkan aku, rahasia ini belum dapat ku ceritakan kepadamu jawab seng pemuda tegas. Sekali lagi satu ingatan berkelebat dalam menak huasyo tua itu, tiba-tiba ia bertanya, Gak si cu, apakah engkau bernama inling bukankah ta isu telah mengetahbinya? Kenapa harus ditanyakan kembali Gak si cu, engkau selalu memakai baju hitam dengan kegagahan yang luar biasa, orang kang ou telah mengetahui akan dirimu itu, maka setelah kutemui dirimu tadi maka aku pun menduga bahwa engkau adalah orang yang sedang kucari. Ternyata benar, ta isu, ada urusan apa engkau mencari aku orang sedap. Apakah dikarenakan urusan dalam gedung besar itu, kata Gak inling sambil melirik kembali tangan kanan huasyo tua itu. Buda antik berpikir sebentar tiba-tiba ia menggeleng. Semula aku memang mempunyai tujuan demikian, tapi sekarang aku sudah membataikan niatku itu, siapa berani berbuat dia harus menanggung resikonya meskipun perbuatan si cu terlalu kejam dan tak kenal prikemanusiaan, tetapi sebelum aku mengetahui sebab-sebabnya aku tak ingin mengambil tindakan yang gegabah. Aku hanya berharap Gak si cu suka cepat-cepat tinggaikan daratan pelonggoan, sebab orang lain belum tentu akan sesabar diriku, siapa orangnya yang ta isu maksudkan itu? Bolehkah aku tahu?